Bayu Permadi Bayu Permadi, pemuda 24 tahun asal Desa Sambungan Kecematan Lendah Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta berkreasi menciptakan motif batik yang kini menjadi ciri khas daerahnya. Motif batik karya Bayu bernama Batik Abstrak Banyumili yang berarti air mengalir. Tak ada yang berbeda dari teknis pembuatan batik abstrak Banyumili dengan batik lainnya. Hanya saja motif batik dikreasikan secara bebas agar lebih berwarna dan cocok dikenakan oleh kaum milenial. Dari mulai batik abstrak ini kita bisa mengenal batik itu lebih fleksibel, lebih memudah gitu loh. Kalau kesannya batik itu kan klasik, orang tua, kalau batik abstrak lebih ke anak muda. Dan di batik abstrak kita bisa mengendal batik dengan proses lebih mudah. Batik itu bukan persoalan yang sulit, bukan suatu momok yang menakutkan batik. Prosesnya lama panjang kalau batik abstrak, kita bisa seenak kita untuk melakukan pembuatan batik. Uniknya motif batik abstrak Banyumili tak dilukis menggunakan pola terlebih dahulu. Cantik langsung digoreskan pada kain. Gambarnya pun bebas, sesuai kreasi dan pemikiran si pembuat batik. Warna merah, kuning, hijau, biru disatukan dalam kain. Batik abstrak sudah lama ada dan dibuat oleh masyarakat Kulonprogo. Namun Bayu mengembangkan motif batik tersebut dengan menambah ciri khas corak garis berwarna yang terlihat seperti air mengalir. Tak hanya motif Banyumili, Bayu juga menciptakan batik abstrak yang bercerita seperti cerita tentang permainan tradisional dan juga tentang kepahlawanan. Awal mula saya kreasi batik abstrak itu tahun sekitar tahun 2012-2013 mas. Waktu itu kita masih kecil, kita masih belum ada usaha yang sebesar ini. Jadi persediaan kain, persediaan bahan baku itu masih kurang. Mulai dari situ, saya sedikit mencuri lah kain-kain dari ayah saya, saya bikin batik abstrak. Nah, kebetulan di saat itu sudah jadi satu kain batik abstrak, ada desainer lah ke sini. Dia ngambil batik saya untuk fashion show di pameran. Di situ juga Alhamdulillah saya dapat stun. Saya majang beberapa karya batik abstrak yang seperti di buat fashion show. Di situ saya dapat order dari pekalongan. Itu sekitar pertama kali saya dapat order itu 1.500 potong. Motif batik abstrak karya bayu sudah dipamerkan pada ajang kesenian batik di berbagai daerah di Indonesia. Seperti Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kini bayu mempunyai usaha pembuatan batik abstrak sendiri di desanya yang bernama Sanggar Batik Sembung yang memiliki ratusan mitra kerja. Setiap bulannya bayu mampu memproduksi 1.500 kain batik abstrak dengan harga 250 sampai 1.500.000 rupiah.